Buka CGS, unit kesenian Jawa Gaya Soekarnata, memang keadaannya sekarang dengan yang dulu berbeda. Ketika saya dulu masuk di Buka CGS, kita tahun 1997, itu memang memanfaatkan waktu luang ketika itu, ketika sebuah mahasiswa ada waktu luang lalu penggiatan digulangkan. Dan hingga saat ini, ternyata banyak sekali yang saya dapatkan dari Buka CGS, terutama hal-hal yang tidak diperdapatkan di perkulian, dan itu malah sangat berguna ketika nantinya saya masuk di dunia kerja. Nah, keadanya sekarang itu beda dengan yang dulu. UGM sekarang dituntut untuk masuk dan keluarnya lebih cepat, sehingga masa pendidikan atau masa perkulian diharapkan lebih cepat, terutama S1, S2, S3 pun juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, adik-adik di Buka CGS, UGM berbeda dengan ketika era saya dulu, ketika dulu kami bisa memanfaatkan waktu luang lalu, maka sekarang harus meluangkan waktu untuk berkegiatan. Pertama berkesenian di ruang kesenian di Buka CGS, unit kesenian Jawa Gaya Soekarnata. Oleh karena itu, karena sekarang harus meluangkan waktu, maka harus mendapatkan sesuatu sebagai lintu, sebagai ijol, sebagai bentuk pemerbanan terhadap waktu yang diluangkan. Banyak sekali yang dapat dimanfaatkan, banyak sekali yang dapat didapatkan dari berkegiatan digelarkan, di mana hal-hal seperti itu tidak didapatkan di bahu perkuliah. Karena apa? Karena memang di UGM itu tidak ada fakultas seni, itu antara lain. Lalu ketika kita bisa berkegiatan sambil kuliah, berarti kita juga dilatih untuk memanage waktu dengan sebaik-baiknya, bagaimana memanage teman-teman dalam berkegiatan dan sebagainya. Banyak yang sangat didapatkan dan itu pesan saya, dulu memanfaatkan waktu uang, sekarang menguangkan waktu. Oleh karena itu, ketika berkegiatan, harus sungguh-sungguh dalam berkegiatan, jangan sampai waktu yang sudah diluangkan, itu hilang percuma saja. Memang kita dalam berkesenian itu bukan sebagai seorang profesional, bukan sebagai seorang profesional, tapi di sini, di gelagang ini, di kawasan Trotimuko ini, kita dilatih untuk bersikap secara profesional. Dan salah satu wajah yang sangat bagus, sangat besar yang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman, antara lain adalah bentas ramayanan di Perambanan. Karena bentas ramayanan di Perambanan adalah skala internasional, di mana yang diberi kesempatan untuk berbentas di Pak Kuntur Buka Perambanan, ataupun Pak Kuntur Tuntup Trimurti, itu adalah grup-grup yang profesional. Di sini adalah sebuah buah kesempatan bagi teman-teman untuk berproses bagaimana menjadi seorang profesional, walaupun kita bukan dari kelangan profesional. Terima kasih telah menonton!